Intro Alhamdulillah kita telah menjalani lebih dari separuh puasa di bulan Ramadan Masih ada satu momen dalam bulan suci ini yang semua umat menanti dan berharap mendapatkannya Ya itulah malam Laila Tulu Qadar Malam yang di dalamnya dijanjikan pahala sebanyak seribu bulan beribadah Subhanallah Malam ini hanya Allah yang tahu dan malam ini para malaikat turun ke bumi Tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkannya Dan tidak ada yang tahu apakah ia mendapatkannya atau tidak Murni memenang Allah Azza wa Jalla Jadi secara logika jangan mudah percaya bila ada orang mengatakan bahwa ia telah mendapatkan malam Laila Tulu Qadar Allahu Alam Nah pemirsa hasanah pagi ini akan membahas sedikit tentang malam Laila Tulu Qadar Semoga berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa hasanah Encyklopedia Islam Dunia Pagi ini kami hadir kembali dengan serangkaian informasi untuk Anda untuk berbagi kebaikan Bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh kemuliaan melapangkan jalan kita untuk berlomba-lomba beribadah Di bulan ini banyak istimewaan yang dijanjikan oleh Allah dan tentunya ingin kita raih segala manfaatnya Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah Laila Tulu Qadar Setiap umat muslim pasti mengharapkan malam penuh kemuliaan malam Laila Tulu Qadar Malam yang paling istimewa dari keseluruhan bulan Ramadan ini hanya dapat dijumpai setahun sekali Namun tidak semua orang dapat menikmati kemuliaan Laila Tulu Qadar Malam Laila Tulu Qadar atau malam seribu bulan Jajikan oleh Allah SWT untuk umat Rasulullah SAW Seperti dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 Sebuah Begadah Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Untuk memahami makna di balik surat Al-Qadar, kita harus mengetahui asbabun nuzul dari surat tersebut. Asbabun nuzul merupakan sebab-sebab turunnya suatu ayat dalam Al-Quran dan ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab sesuatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat itu. Ada beberapa pendapat tentang asbabun nuzul surat Al-Qadar diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi yang bersumber dari Mujahid bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut-nyebut Bani Israel yang berjuang visabilillah menggunakan senjatanya selama seribu bulan terus-menerus. Kaum muslimin mengagumi perjuangan orang-orang tersebut. Maka Allah menurunkan surat Al-Qadar 1-3 yang menegaskan bahwa satu malam Laylatul Qadar lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama seribu bulan itu. Dalam pendapat lain, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid bahwa di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang suka beribadah dari malam hingga pagi dan berjuang memerangi musuh pada siang harinya. Perbuatan itu dilakukannya selama seribu bulan. Maka Allah menurunkan surat Al-Qadar 1-3. Para sahabat kagum dan iri karena lelaki Bani Israel tersebut selama seribu bulan atau 83 tahun 4 bulan selalu beribadah dan berjihad kepada Allah. Karena sejak lahir dia sudah berada di atas agama yang lurus. Sedang para sahabat karena ajaran Islam baru disiarkan Rasulullah, banyak yang masuk Islam pada umur 40 tahun atau lebih. Sehingga sisa waktu mereka hanya 20-30 tahun saja. Maka turunlah surat Al-Qadar. Jika umat Islam beribadah pada malam tersebut, miscahya pahalanya sama dengan pahala seribu bulan. Apa sebenarnya makna dibalik Laylatul Qadar? Laylatul Qadar atau Laylat Al-Qadar adalah satu malam penting yang terjadi hanya pada bulan Ramadan. Dimana dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan. Selain itu diperingati sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Kata Qadar sesuai dengan penggunaannya dalam ayat-ayat Al-Quran. Dapat memiliki tiga arti yakni penetapan dan pengaturan. Sehingga Laylatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah Bagi perjalanan hidup manusia. Penggunaan Qadar sebagai ketetapan dapat dijumpai pada surat Ad-Dukhan ayat 3-5. Inna anzalnaahu fi laylatim mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah yaitu urusan yang besar di sisi kami. Arti Laylatul Qadar yang lainnya yaitu kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia tiada bandingnya. Yang mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran. Penggunaan Qadar yang berarti kemuliaan dapat dijumpai pada surat Al-An'am ayat 91 yang berbicara tentang kaum musyri. Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada masyarakat. Sesungguhnya Laylatul Qadar tidak seperti malam-malam yang lain. Pahala amal soleh di dalamnya sangatlah besar. Maka siapa yang diharamkan mendapatkan pahalanya, sungguhnya tidak mendapatkan kebaikan malam itu. Oleh karenanya, sedes wajarnya seorang muslim menghidupkan malam tersebut dengan bersungguh-sungguh melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara maksimal. Menghidupkan malam Laylatul Qadar harus didasarkan kepada iman dan berharap pahala kepada Allah SWT. Rasulullah SAW berkata, Barang siapa yang menunaikan sholat malam di Laylatul Qadar imanan wa ikhtisaban dengan keimanan dan mengharap pahala diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Riwayat Bukhari Muslim Malam Laylatul Qadar memiliki banyak keistimewaan. Al-Quran sebagai pegangan hidup umat muslim diturunkan pertama kali pada malam Laylatul Qadar. Ada beberapa pendapat ulama tentang turunnya Al-Quran. Sebagaimana yang sering dirayakan di Indonesia sebagai Nuzulul Quran, yaitu tanggal 17 Ramadhan. Pendapat ini berdasarkan beberapa ulama, karena pada malam ke-17 Ramadhan adalah malam terjadinya Perang Badr yang terjadi pada malam Jumat. Malam ke-17 dari bulan Ramadhan dan di pagi harinya terjadilah Perang Badr. Itulah hari yang Allah katakan dalam firmannya pada surat Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furkan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Penguasa segala sesuatu. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Al-Quran turun di 10 hari terakhir bulan Ramadhan, yaitu turunnya permulaan Al-Quran dan bukan keseluruhan. Seperti dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Laylatul Qadar merupakan malam Al-Quran diturunkan, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat 185. 116. 117. 148. 141. damaging. Al-Quran bul-Karim Mugzizat yang diturunkan Allah SWT pada Rasulullah Di dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia dan bagi kebahagiaan di dunia dan akhirat Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lawul Mahfuz ke Baitul Ilzah yang ada di langit dunia Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tersebut secara terpisah Sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun Selain itu keistimewaan Laylatul Qadar pada makna seribu bulan Yang dimaksud dengan lebih baik dari seribu bulan adalah sholat dan amalan pada Laylatul Qadar Lebih baik dari sholat dan puasa di seribu bulan yang tidak terdapat Laylatul Qadar Amal-amal yang dikerjakan pada malam mulia ini akan dilipat gandakan Dan Allah akan memberikan pengampunan dosa pada orang yang menghidupkan Laylatul Qadar Keberkahan Laylatul Qadar merupakan karunia yang agung dan rahmat dari Allah pada hamba-hambanya Serta merokah yang besar lagi nyata yang dimiliki oleh malam yang mulia ini Keistimewaan ini hanya diperuntukkan bagi umat Rasulullah SAW Karena usia umatnya yang tidak sepanjang umat-umat nabi terdahulu Karena alasan inilah Laylatul Qadar juga disebut sebagai malam keberkahan Laylatul Qadar adalah malam yang penuh berkah Barang siapa yang terluput dari Laylatul Qadar maka dia telah terluput dari kebaikan Tunggu merugi seseorang yang luput dari malam tersebut Banyak malaikat yang akan turun pada Laylatul Qadar Karena banyaknya barokah pada malam tersebut Sehingga beberapa ulama mengatakan bahwa Laylatul Qadar adalah malam yang penuh sesat Karena ketika itu banyak malaikat turun ke dunia Sebagaimana kata Abu Royroh Malaikat akan turun pada malam Laylatul Qadar dengan jumlah tak terhingga Malaikat akan turun membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya waktu fajar Turunnya malaikat ke dunia merupakan tanda turunnya berkah dan rahmat Pada malam Laylatul Qadar banyak yang selamat dari hukuman dan siksa Karena mereka melakukan ketaatan pada Allah di malam tersebut Sungguh hal ini menunjukkan keutamaan luar biasa dari malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar merupakan waktu yang mustajab bagi manusia untuk memancatkan doa Pada malam Laylatul Qadar dianjurkan untuk memperbanyak ibadah termasuk berdoa Seperti yang dikisahkan oleh Aisyah Radiallahu Anha dalam hadis riwayat Kirmizi Aku bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Laylatul Qadar Beliau bersabda Berdoa lah Allahumma innaka afun karim tohibul afwa fa'ufu'ani Ya Allah Sesungguhnya engkau maha pengamput dan menyukai sifat pemaaf Maka ampunilah aku Hadis tersebut menunjukkan bahwa pada malam Laylatul Qadar Kita dianjurkan untuk banyak berdoa Terutama dengan lafaz tersebut Keistimewaan lain malam Laylatul Qadar yaitu Malam penuh keselamatan di mana syaitan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut Baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain Juga dapat berarti bahwa pada malam tersebut Banyak yang selamat dari hukuman dan siksa Karena mereka melakukan ketaatan pada Allah pada malam tersebut Pendapat lain juga mengatakan berkenaan dengan makna salamun pada surat Al Qadar Bahwa pada malam ini tidak terjadi munculnya sebuah penyakit Dan tidak ada satu syaitan pun yang dilepas Pendapat yang lain menyatakan Makna salamun adalah kebaikan dan keberkahan Maka pada sepanjang malam ini yang terdapat hanya kebaikan Tidak ada kejelekan hingga terbit fajar Pendapat yang lain lagi menyebutkan bahwa maksudnya adalah Para malaikat mendoakan keselamatan untuk mereka yang menghidupkan masjid Atau ahlul masjid pada sepanjang Laylatul Qadar ini Laylatul Qadar juga merupakan malam dicatatnya takdir tahunan Pencatatan yang dimaksud menerangkan bahwa Pada Laylatul Qadar akan dirinci di lauhul mafuz Mengenai penulisan takdir dalam setahun Juga akan dicatat ajal dan riski Selain itu akan dicatat juga segala sesuatu yang terjadi pada manusia Hingga akhir dalam setahun Hal ini seperti diriwayatkan oleh beberapa ulama Catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat Dan ia akan mengetahui yang akan terjadi Lalu ia akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya Ada beberapa tanda hadirnya malam Laylatul Qadar Pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang Sebagaimana dari Ibnu Abbas Yuslullah SAW bersabda Laylatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan Tidak begitu panas Juga tidak begitu dingin Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah Dan nampak kemerah-merahan Pada malam Laylatul Qadar Malaikat-malaikat turun ke bumi Malaikat turun dengan membawa ketenangan Sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut Dan merasakan kelezatan dalam beribadah Yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain Di malam Laylatul Qadar Manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya Sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat Pada keesokan harinya Matahari akan terbit dalam keadaan jernih Namun janganlah kita terlena Dalam pencarian tanda-tanda Laylatul Qadar Sehingga terlupa untuk lebih meningkatkan ibadah kita Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan Tentu saja Allah memiliki maksud tertentu Untuk merahasiakan kapan tepatnya malam Laylatul Qadar Hal ini agar seorang hamba bersungguh-sungguh Dan memperbanyak amal pada tiap-tiap malam Dengan harapan agar bertepatan dengan Laylatul Qadar Berbeda jika Laylatul Qadar itu telah ditentukan Maka sungguh amal itu hanya akan diperbanyak pada satu malam saja Sehingga seseorang luput dari beribadah pada malam lainnya Atau justru berkurang Seluruh bulan Ramadan merupakan periode pelatihan spiritual Di mana orang yang beriman mencurahkan banyak waktu mereka Untuk berpuasa, berdoa, membaca Quran, mengingat Allah, dan beramal Namun karena pentingnya manfaat dari malam Laylatul Qadar Umat Islam berusaha lebih keras dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan Karena Laylatul Qadar bisa menjadi salah satu hari ganjil dalam 10 hari terakhir Beberapa umat Islam melakukan iktikaf di masjid Mereka tetap di masjid selama 10 hari terakhir pada bulan Ramadan Untuk berdoa dan bersikir Iktikaf menurut bahasa adalah Menetapi sesuatu dan menahan diri padanya Baik sesuatu berupa kebaikan atau kejahatan Iktikaf juga dapat berarti Tekun dalam melakukan sesuatu Oleh karena itu Orang yang tinggal di masjid dan melakukan ibadah di sana Disebut Mu'takif atau Akif Sedangkan arti iktikaf menurut istilah syarok Ialah seseorang yang tinggal atau menetap di masjid Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Dengan sifat atau ciri tertentu Hukum iktikaf adalah sunnah mu'akad Dan dianjurkan dilakukan di setiap waktu di Ramadan Atau selain Ramadan Namun di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan Lebih utama dari hari lainnya Karena dicarinya Laylatul Qadar pada malam tersebut Laylatul Qadar hendaklah dihidupkan dengan sholat Membaca Al-Quran Dan memperbanyak doa Karena malam tersebut adalah malam yang utama dalam setahun Hal ini seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis riwayat Ahmad Dari Aisyah Radiallahu Anha Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ia berkata Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ia sempat iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan Sampai beliau wafat Kemudian istri-istri beliau melaksanakan iktikaf sepeninggalnya Semoga Allah memberi ridho dan taufik kepada kita sekalian Untuk terus memperbanyak ibadah di akhir-akhir Ramadan Dan semoga kita juga termasuk hamba yang mendapatkan malam penuh kemuliaan Laylatul Qadar Amin, amin, ya robbal alamin Demikian tayangan Hasan hari ini Semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan ampunan kepada kita semua Di bulan yang penuh kemuliaan ini Tetap saksikan Hasanah hanya di Trans 7 Terima kasih atas perhatian Anda Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda